Oke halo selamat datang di One X Studio, baru gue Titan kami, saya masih bersama dengan yang punya One X Oke buat kali ini kita akan membahas tentang sidang skripsi, entah sidang skripsi tugas akhir atau apapun punya sidang lah gitu-gitu Jadi disini karena Bapak ini sudah ada pengalaman jadi penguji ya, jadi dosen penguji dan saya juga pernah ada pengalaman jadi orang yang diuji waktu itu Jadi saya punya banyak pertanyaan penasaran banget nih Pak, seping saya kesel nih, kesel banget ya Kan lu di uji udah lama kok keselnya sekarang? Karena lu terpendam Kita langsung aja, dosen penguji kan, biasanya kan kita ketemu dosen penguji pas udah akhir aja kan sebenernya ya Pak Sebelumnya kita berusaha dengan dosen pembimbing, ya kan Nah dosen penguji ini nih sebenernya kan suka misahin mahasiswa itu loh Bikin pertanyaan yang susah di jawab, nah mungkin ya, mahasiswanya yang bodoh, lebih tinggal Itu, Bapak sebagai dosen penguji, kalau misalnya ngasih tau ke mahasiswa itu pertanyaan-pertanyaan yang bikin susah Itu tuh apa sih Pak tujuannya? Gue mah nggak pernah bikin susah mahasiswa Sok baik Kalau orang, misalkan nih, ada anak punya skripsi nge-twek atau piko saya nge-twek Bicau kan ya Gue cuman bilang, kayaknya kamu nggak bakal lulus, udah gitu loh Itu bencang Itu bencang Itu bencang Gue bapet nih, saya pun dibilang cerit Daripada gue bakal lulus kayak udah kayaknya nggak punya harapan lagi gitu Pak Kayaknya memang, gue kan hanya menggabungkan fakta yang ada gitu kan Ya udah, ini mah kayaknya buat lulus, udah gitu doang, terus ya udah Begitu senang ya, ini buat orang jatuh Enggak, orang jatuh, dia yang menjatuhkan diri sendiri Masa kan, kalau misalkan masuk saya, terus ada misalkan yang kurang enak Bilang ya Bilang enak gitu kan Gue cuman sekedar ngomong gitu aja Kalau mahasiswanya bagus ya, kita harus sulit Kalau mahasiswanya kaya ini bodoh banget nih, itu gimana Pak Wah itu kenapa Langsung ke bagian bab tiga aja Kalau gak bagian empat Gak usah dari awal, bagian yang kayak gitu Udah bikin capek sendiri gitu ya Terus kan, selain penguji itu kan Banyak banget yang waktu dibahas di silungan Kayak ngebahas tentang presentasinya kayak gimana gitu kan Terus, banyak lah yang istilahnya kita ngebahas bab ini, bab ini, bab ini Terus, banyak lah Nah, ada satu mas adilnya nih Pak Saya pernah dibahas tentang referensi Kenapa referensinya? Kadang mereka menanyakan referensi yang sama sekali kita gak tau gitu loh Kayak kita gak ngejangkau dari referensi ini Kayak misalnya nih contoh Kok kamu gak ambil referensi dari ini sih? Ya kan, istilahnya kalau referensinya banyak gitu Pak ya Nah, istilahnya kalau misalnya dosen penguji nanya kayak gitu tuh Cara menyikap si mahasiswa itu kayak gimana itu Pak? Ya itu mah penguji nya iseng aja sih Masa iya dia nanyain referensi yang gak ada? Bukan gak ada penguji, ada referensi lain yang dia tau ya Iya kan gak ada, maksudnya gak ada deskripsi silangat itu Ngapain ditanyainya? Ya iseng amat Orang apa yang ditanyainya namanya pemuji Yang namanya pemuji, itu kan pemuji Memuji itu artinya sesuatu yang ada untuk diuji Iya kan Jadi bukan mencari, mengadang atas sesuatu untuk diuji gitu Yang memang namanya jadi dekat kusir kan di dalam diri penaparan gitu Gue sendiri nih kalau mau uji Ya Kalau mau uji nih, gue gak pernah tuh misalkan Ngecek berduanya gitu Garansinya gitu Itu mungkin terserah ya kalau desain yang lain Kalau gue pribadi tuh gak pernah tuh ngecek berduanya Pengertian ini manusia ini ke gini 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 Enggak gak pernah gitu Gue hanya sekedar ngecek analisis sejauh mana sih dibutuhkannya sistem ini misalkan Atau seberapa pentingnya sih dia bikin riset ini Kenapa sih dia harus mesti bikin riset ini Kayak gitu aja Lebih ke yaudah Ngebahas apa yang emang ada di situ Dan apa yang emang bisa dia dijawab gitu Betul Ayat atau enggak nih Kita dijadikan semua sistem Kalau dia bisa mempertanggung jawab kan gak tulisannya itu ya kan Apakah karya dia ini bisa dijadikan solusi Sesuai dengan apa yang dia maksudkan Mengurus itu Kayak gitu aja Jadi kalau misalkan ditanya kayak Kalau gue nanya misalkan Algoritmanya Kenapa kamu pakai algoritma no? Kenapa gak pakai algoritma yang lain? Kayak gitu Terus misalkan Sistemnya Kalau sistemnya Alunnya kayak gini Kayak gitu-gitu lah Enggak kemana-mana sih Enggak harus mencari yang emang gak ada di situ ya Ya mau ngapain gitu Ya mau ngapain kita yang ngebar Misalkan ya Kok kamu gak ngambil Referensi dari Buku yang ini Terus Mahasiswanya gak tahu nih Terus apakah itu jadi sebuah kesalahan Untuk mahasiswa tersebut Terus kejum Wah emang gak ada deskripsi Itu apakah bisa jadi bahan Untuk menyalahkan mahasiswa Enggak ya Enggak dong Kalau misalkan Buat pribadi Misalkan nanya Yang ada deskripsi Pada saat dia gak bisa jawab Ya itu bisa jadi bahan kesalahan untuk dia Iya Ya karena kan ini Ada isinya Bener gak Bener gak Iya Jadi gue Paling kalau pas bilang Ini kayaknya gak layak untuk lulus itu Ya udah Ya gak gitu pak Kurang-kurangnya dia paling ingin gitu Nah itu mah gak pernah Ngerjadi Jadi Yang gak bercanda lah Gue udah pernah bikin Mahasiswanya nangis ya pak Sering Oke terus Kalau misalkan penguji itu Ada sarat-saratnya gak sih pak Dari Dosen penguji kan Sarat-saratnya Islam Balik Berhakal Ada Sahabatnya Ya Sahabatnya dia jadi dosen Eh iya kan Semua kan Ada banyak dosen Kan ada dosen lain yang tidak jadi penguji gitu loh Kenapa Penguji itu dipilih jadi penguji gitu loh Jadi Ya Selalu jadi penguji ya Harus jadi dosen Udah Tuan-tuan Iya dosen gak bakalan bodoh ya Iya Terus juga Bidangnya ya Bidangnya disesuaikan biasanya pak Anak IT-IT kan Bidangnya pak Ada program Ada data mining gitu ya Macem-macem gitu Jadi gak bisa disamakan Nih video disitakan udah lumayan nih Banyak Mahasiswa-mahasiswa gitu kan Hmm Nah Pasti ada mahasiswa nih yang mau nanti Disidang gitu pak Sida inskripsinya Kasih tips-tips dong pak Buat mereka Agar mereka bisa menghadapi sidangnya itu lebih Lebih nyaman Lebih enak Lebih bisa dinikmati gitu pak Gini ya Kalau kita sidang Ya misalkan ada mahasiswa sidang Sidang itu kan Gak Tidak oleh satu orang menguji Nah Menguji itu kan beda-beda ya Bisa tiga Ada yang sengak Ada yang Ada yang santoin gitu Ya Ada yang teliti banget Misalkan Ini kok Bahasa Inggris Tapi gak dimiringin Coet Gak gue sih gak Gak kayak gitu Yang tekstual Jadi macam-macam ya Jadi kalau misalkan kalian nih pada saat pertama kali masuk ke ruang sidang Itu yang sopan Yang sopan Yang sopan Pokoknya Misalkan permisi Apa gitu Karena itu kan pertama kali kalian masuk Jadi ibaratnya kayak Itu pintu pembukanya Kalau dari pintu pembukanya ke dalam Udah ngeselin Orang bukan males kesana ya Ya Terus kan Kan gini loh Waktu sidang skripsi Kalian kan Mahasiswa itu kan diuji Iya kan Kita itu kan penguji Ibaratnya ya Ibaratnya Yang namanya orang diuji itu Seakan-akan dia kan jadi objek gitu Objek pengujiannya Iya Jadi objek untuk dianiaya gitu Cotok Iya Artinya Pada saat kita berpikir seperti itu Ya coba Kita itu Sebagai mahasiswa ya Menjaga diri dari awal Menjaga kehormatan diri dari awal Jadi waktu itu udah bajunya udah rapi Terus ada kayak kata-kata salam atau apa gitu Iya gitu Pokoknya Pertama itu harus sopan karena banyak juga nih kalau gue liat ya karena ada mahasiswa nih skripsinya bagus ada dosen penguji yang gak suka nih gaya mahasiswa gini ya karena dia mungkin merasa meyakini bahwa gue bakal lurus nih skripsi gue bagus banget jadi akhirnya malah dilama-lamain sama dosen penguji dan sebagai dosen penguji kita tuh punya hak perogara jadi kan artinya kita mau sidangnya sejam mau sidangnya setengah jam itu udah terserah kita penguji kita tuh gak tau niat penguji itu memperlama sidang atau mempercepat sidang itu apa gitu kita gak pernah tau ada juga yang misalkan gue di sidang cepat nih misalkan apakah gue minta belum tentu bisa jadi itu udah mau malem udah malem udah malem udah malem udah malem misi gini kayak gitu kan jadi gak bisa dijadikan pakukan gitu jadi santai artinya gitu oke pak ada lagi gak yang selain tadi yang terakhir ya jadi kalian tuh kalo misalkan bikin skripsi mau diuji itu jangan ngapalin bab dua ya pengertian menurut ANU pengertian menurut ANU nya jangan gitu ya jadi yang harus kalian pahami dari skripsi ini itu adalah analisis sejauh mana analisis kalian terhadap skripsi tersebut terhadap sistem tersebut yang disumpul tabelnya apakah itu sudah sesuai dengan sistemnya algoritmanya akurasinya terus kenapa harus pakai algoritma ini referensinya tuh harus diperkuat terus latar belakangnya dibuat si skripsi ini juga harus kuat kayak gitu jadi jangan sampai malah ngapalin hal-hal yang bersifat teknis kayak tadi tuh ngapalin berdua terus juga bukunya apa kayak gitu ya ya itu enggak terlalu kalau menurut gue sih enggak terus yang selanjutnya nih yang terakhir banget kalo mau bikin presentasi itu jangan dicantum-cantumin semua ke dalam situ ya terus enggak usah banyakannya masih teks semua bisa itu masuk-masukin aja yang menurut kalian cukup untuk dibahas karena terbangan masalah tuh enggak usah terlalu banyak teks masukin aja beberapa gambar yang bisa mengatili terus kasih poin kata kuncinya jadi misalkan kalian oh kata kuncinya ANU itu berarti gue bisa jelasin dong gitu terus kalo misalkan kalian pada saat nanti di presentasi itu enggak usah liat wajah pengujinya kalo misalkan kalian grogi nanti ilang semua tuh gimana latifnya itu? gue tuh suka gitu jadi kalo misalkan ada malah sisanya presentasi gue liatin jadi grogi kalo dia kena ketengok ilang semua tuh iya 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 caranya gimana? caranya kalo misalkan dalam presentasi jangan lupa itu liatin alisnya jangan liatin matanya liatin alisnya penguji jangan liatin matanya wow iya iya ilmu baru jadi kalo misalkan ini pas di uji kan lihat alisnya kan misalkan kita lagi ngeliatin dia padahal kita ngeliatin alisnya gitu iya soalnya kalo kita liatin matanya kita kalah itu karena kan kita sebagai orang yang di uji di uji akhirnya kita yang di headshot di headshot sama pengujinya jadi liatin alisnya aja liatin alisnya sampai kita ngomong aja beneran itu tips yang sangat bermanfaat sumpah itu gak bakal gila liatin alisnya yang gak liatin matanya karena emang ada penguji yang suka isong tuh meliatin mata itu untuk membuyarkan itu bapak doang kali ya geng iya mungkin lah hahaha oke itu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian yang nanti mau sidang terus masih bebas siswa yang masih bingung nanti kayak deg-degan mau sidang skripsi di waktu nanti oke itu aja terima kasih video untuk kali ini kalian bisa like, kalian bisa share, kalian bisa subscribe youtube channel warning studio oke itu aja, gue titan bye hehehe sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax